Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua banyak diantara kita yang mundur tidak jadi memilih sepeda jalan raya walaupun menyukainya karena harga sepeda jalan raya yang mahal sepeda jalan raya yang ada di saya saja produksi Cina dengan drivetrain ala kadarnya dahulu dibeli seharga 4 jutaan harga segitu bila kita membeli sepeda gunung kita mendapatkan groupset altus atau acera yang kualitasnya jauh berbeda dengan groupset produksi Cina kalau kita mencari sepeda jalan raya dengan groupset yang setingkat dengan altus atau acera kita bisa memilih stratos S3 non-disk yang menggunakan groupset Sora dengan harga 2 kali lipatnya 8 jutaan nah muncul pertanyaan kenapa harga sepeda jalan raya saat ini sangat mahal sepeda jalan raya dirancang untuk menghasilkan pram yang seringan mungkin sedangkan sepeda gunung tidak mempermasalahkan bobot yang terpenting pram sepeda kuat menghadapi medan yang kasar memproduksi pram yang tipis tetapi kuat membutuhkan teknologi dan sumber daya yang lebih mahal dibandingkan membuat pram yang besar seperti pram sepeda gunung nah biaya produksi yang mahal ini turut mempengaruhi harga jual sepeda jalan raya komponen komponen yang digunakan sepeda jalan raya seperti rem pemindah gigi dan tuas rem atau brifter adalah komponen terpenting di sepeda jalan raya sepeda jalan raya yang didesain untuk kecepatan membutuhkan perpindahan gigi yang lebih halus lebih cepat dibandingkan sepeda gunung sekali lagi untuk menghasilkan komponen yang halus berkinerja bagus dan lebih ringan akan meningkatkan biaya produksi mari kita lihat brifter yang harganya hampir 2 kali lipat shifter sepeda gunung brifter didesain dengan komponen yang tipis dan memperhatikan aspek aerodinamis sehingga membutuhkan bahan yang lebih kuat dan proses produksi yang lebih rumit wheelset pelk sepeda jalan raya disamping harus mampu menerima beban pesepeda dan sepeda juga harus memperhatikan aspek aerodinamis tipis dan dalam sedangkan pelk sepeda gunung lebih lebar untuk menyesuaikan lebar ban dan pendek bila kedua wheelset ini diproduksi dengan bahan yang sama misalnya aluminium tetapi proses produksinya lebih rumit sepeda jalan raya aksesoris untuk memaksimalkan kinerja sepeda jalan raya penggunaan clipless menjadi keharusan nah pedal clipless jauh lebih mahal dibandingkan pedal plate bahkan untuk yang paling murah sekalipun kesimpulan mahalnya sepeda jalan raya pada dasarnya disebabkan oleh proses produksi yang membutuhkan teknologi yang lebih canggih dan komponen yang lebih halus untuk menghasilkan sepeda yang jauh lebih ringan aerodinamis dan bisa bertahan lama semoga informasi ini bermanfaat tetap sehat salam goes selamat menikmati 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 selamat menikmati